Nyirorotna Debitcai Situci Mehmal, Desa Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung mengaruhkan kehidupan sepupuai masyarakat di Sabudaranana. Pernah itu, sejumlah empat tanian yang menggarap tatanin di Etalawak memiliki sesetan cair ke Ngaboyor, Pak Palakanana. Usum halodo panjang, ngabalukarkan Nyirorotna Debitcai Situci Mehmal, Desa Kiara Payung, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Anu Mangrupa, sumber cair piken warga Katut Patani di Sabudaranana, Lebah Nyumponan Kabutuh Sapopoe, Kawas Nyebor, Pepelakan, Mandi, Jengkagiatan, Liana. Ilahana, stok cair anu diolah tepikas 80 letar per detik, turut abisanya ian 2 tepikatilo hektare lahan. Kiwari, stok cair nyerorot tepikas 40 persen batan sasari. Dinam prona, ete cair ukur mahi, piken ngaboyor lahan kurang tisah hektare. Ciksela saurang patani isak jeroti lubulan katong pernaken dirina sesetan cair. Antukna dirina hentibisa nyeboran pepelakanana piken ngumpulan lahan anungah gar. Samalah hasil panena oge nyirorot batan sasari. Yang paling parah, 3 bulan yang paling parah. Palabija atau setiap kacabor keringan bisa. Dampak sendiri buat warga ini gimana, Pak? Ya warga, kakirangan kan sok melarian lah gitu, cair anu nyusuk. Sejoroning itu petugas situ Cimehmal, Iyana Rudiana Ngebrehken, Usum Halodo, karanda panti saprak opat bulan katong pernaken, turut abisanya kakiwari masih narajang. Sedampak buat warga, buat petani sendiri ini? Kalau untuk warga, enggak seberapa ya masih bisa lah. Apa? Mencukupi kebetulan air. Kalau untuk petani, emang kalau sekarang itu sangat kekurangan. Kayan Sarupakitute dipiharap bakal segancang na lekasan lantaran di Naronganmah, Usum Ngejih ke Karakaranda Pandina bulan November jaga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV